Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman yang masih setia di dunia Arizona Kali ini kita akan memberikan tips bagaimana Cara memelihara ikan arowana di akwarium untuk pemula Kira-kira apa saja tipsnya yuk simak videonya Yang pertama yaitu memilih jenis ikan arowana Untuk pemula ikan arowana yang paling cocok adalah Ikan arowana silver brazil Karena stoknya di pasaran sangat banyak Dan harganya lumayan terjangkau Untuk yang ukuran 15-20 cm berpisar sekitar 100 ribu rupiah Untuk yang kedua yaitu siapkan akwarium Untuk ikan arowana diusahakan menggunakan akwarium yang lebih besar Dikarenakan untuk akselerasi ikan Mempermudah ikan untuk menangkap masanya Dan mempercepat pertumbuhan ikan arowana dalam akwarium Yang ketiga adalah menyiapkan air besi Untuk air ini bisa menggunakan air kran, air sumur, atau air dari PDAM Yang terpenting sebelum dimasukkan ke akwarium Harus diendakkan dulu selama 2 hari Untuk menghilangkan kaporit dan mempermudah ikan dalam beradaptasi dengan air yang baru Yang keempat adalah memasang filter atau water pump Kegunaannya adalah untuk menyaring sisa makanan dan kotoran ikan Agar air tetap bersih Kemudian memberikan arus dalam akwarium Sehingga air dalam akwarium selalu bergerak Untuk filter ini bisa diposisikan di atas, di samping, atau di belakang akwarium Yang kelima adalah memasang aerator Atau gelembung udara Kegunaannya adalah untuk menambah oksigen dalam air Yang keenam adalah memasang lampu Kegunaannya adalah agar kita bisa menikmati keindahan ikan hias kita dengan jelas Untuk lampu ini diusahakan jangan terlalu cerah Dan jangan dipasang 24 jam non-stop Karena dapat penyakiti ikan dan tidak memberi waktu ikan untuk beristirahat Diusahakan menggunakan lampu yang ramah dengan ikan Sehingga ikan merasa nyaman Yang ketujuh adalah memberikan makan Untuk makan arwana ini bisa dari cakre, ikan mas, ikan kecil Atau yang lebih baik adalah dari kelabang Untuk pemberian makannya Yaitu bisa pagi hari atau sore hari Atau minimal sehari sekali di waktu malam hari Tips yang ke delapan adalah Jangan kasih tanaman air atau batu dalam akwarium ikan arwana Tanaman air dan batu ini sangat berbahaya Karena dapat melukai tubuh dari ikan arwana Karena gerakan ikan arwana ini sangat agresif Dan cenderung cepat dalam menangkap mangsa Sehingga apabila terkeras Batu sangat berbahaya sekali Yang kesembilan adalah Pastikan akwarium kita ada penutupnya Jangan biarkan akwarium kita terbuka Karena apabila ikan merasa lapar dan tidak nyaman dalam akwarium Maka bisa dipastikan ikan tersebut akan loncat dari akwarium Oke terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Apabila ada kesalahan Silahkan komen di bawah ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa like, komen, dan subscribe